Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ID Sejarah. Kali ini ID Sejarah akan membahas mengenai mengidentifikasi gaya belajar peserta didik. Nah, gaya belajar ini sangat khas terhadap kurikulum Merdeka, di mana kurikulum Merdeka itu sangat concern terhadap berdiferensiasi, di mana tiap siswa itu dibedakan bagaimana cara mendidiknya, bagaimana cara penyampaian materinya, bagaimana cara mengelola kelas dengan gaya belajar yang sangat berbeda-beda. Nah, saya akan membahas satu sisi yaitu gaya belajar peserta didik. Nah, mengapa saya membahas mengenai materi gaya belajar? Yang pertama adalah kebutuhan siswa itu berbeda-beda. Jadi, antara satu siswa dengan siswa yang lain itu memiliki perbedaan. Sebagai contoh, satu siswa itu sangat kuat terhadap pendengarannya, satu siswa itu lebih kuat, dia itu lebih suka melihat benda-benda yang memang konkret. Nah, jadi ketika katakanlah membahas sejarah, ada yang suka diceramahi sama guru. Ada yang lebih suka melihat video, ada yang lebih suka melihat gambar. Nah, itu memiliki perbedaan-perbedaan. Nah, di sini guru itu harus bisa memberikan alternatif bagaimana cara mengatasi perbedaan-perbedaan itu sehingga pembelajaran itu bisa maksimal. Nah, itu latar belakang yang pertama. Latar belakang yang kedua, meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Nah, apabila guru bisa memberikan gaya belajar yang sesuai dengan siswa, walaupun di kelas itu berbeda-beda, siswa itu akan merasa bahwa dia itu diperhatikan oleh guru tersebut. Jadi, siswa akan mendapatkan motivasi dari dalam dirinya sendiri untuk belajar karena dia sudah mendapatkan pemantik dari guru. Nah, yang ketiga, membangun rasa percaya diri. Ketika kita mengajarkan siswa sesuai dengan kebutuhannya, maka siswa akan merasa percaya diri untuk belajar secara mandiri. Nah, kuncinya ini, siswa bisa belajar mandiri sehingga dia bisa eksplor tanpa dipaksa oleh guru untuk belajar. Yang keempat, mendorong kemandirian dan tanggung jawab siswa. Dan yang terakhir, menciptakan lingkungan belajar yang positif. Di mana kalau lingkungan belajar itu mendukung, baik dari siswa maupun guru, maka proses pembelajaran itu akan menjadi aktif, dan kemudian secara tidak langsung itu mulai membentuk lingkungan belajar yang positif. Nah, macam dan ciri gaya belajar siswa. Jadi, dalam satu kelas, ada tiga ciri gaya belajar siswa. Gaya belajar yang pertama adalah visual. Nah, visual itu kaitannya dengan penglihatan. Nah, ciri-ciri yang pertama, lebih mudah mengingat informasi yang dilihat. Nah, jadi ciri siswa yang lebih kuat ke visualnya, dia lebih suka melihat objek. Bisa itu gambar, bisa itu video, bisa itu lukisan, bisa itu satu benda, katakanlah. Siswa itu lebih hafal kalau dia datang langsung ke candi. Kalau di mapel sejarah ya, dia lebih bisa kalau sambil main game, katakanlah dia belajar tentang Perang Dunia Kedua. Nah, dia pernah main game Call of Duty dan lain sebagainya. Maka dia itu cirinya adalah visual. Nah, yang kedua, senang membaca dan menulis. Dan yang ketiga, lebih suka belajar dengan melihat demonstrasi atau video. Jadi, visual ini sebenarnya banyak ya, kalau siswa itu visual. kalau kita gali. Yang kedua, auditory. Nah, auditory itu cirinya, yang pertama, lebih mudah mengingat informasi yang didengar. Yang kedua, senang berbicara dan mendengarkan. Yang ketiga, lebih suka belajar dengan mendengarkan penjelasan. Jadi, kalau auditory ini, kalau saya analisa, berarti dia lebih suka kalau penjelasan itu didapat dari guru yang ceramah. bisa juga dia dengan mendengarkan, katakanlah seperti Spotify, mendengarkan, dibacakan oleh temannya, diceritakan oleh temannya. Nah, itu tipikal auditory. Jadi, dia dengan mendengarkan saja, dia sudah bisa menangkap inti atau poinnya. Nah, yang terakhir adalah kinestetik. Ciri yang pertama adalah lebih mudah mengingat informasi dengan cara bergerak dan melakukan sesuatu, senang beraktifitas dan bereksperimen. Yang ketiga adalah lebih suka belajar dengan cara praktik langsung, bermain berat. Nah, kalau saya contohkan, mungkin kalau di materi sejarah itu bisa dicontohkan dengan anak itu bermain sosiodrama. Kemudian bisa juga berkelompok dan kemudian presentasi. Kalau di mapel lain apa? Sebagai contoh, kalau dia suka bereksperimen, kemudian memahami bagaimana cara kerjanya, bisa jadi yang pertama adalah olahraga. Nah, olahraga itu mereka bisa tahu bagaimana gerakan passing, bagaimana gerakan dribbling, kemudian bagaimana apa namanya, smash, dan lain sebagainya itu melalui praktik. Nah, kalau di mapel-mapel lain, sebagai contoh, kayak mapel-mapel yang MIPA bisa melakukan percobaan-percobaan. Nah, di mana mereka dengan cara mencoba, itu akan mereka, mereka akan tahu. Nah, jadi ilmunya seperti ini dengan dipraktekan secara langsung. Kalau saya gambarkan, mungkin bisa jadi ketika seorang itu belajar naik sepeda motor. Nah, cara orang naik sepeda motor itu beda-beda. Ada yang visual, dia nonton video dulu, dia melihat orang lain dulu bagaimana cara naik sepeda motor. Nah, maka dia itu masuk ke visual. Kemudian dia dengan cara melihat, dia bisa memahami. Nah, auditory, dia dikasih tahu sama orang. Dia dikasih tahu caranya step-nya seperti ini. Step pertama harus di-starter, kemudian gas-nya yang seperti ini, rem-nya seperti ini, dan lain sebagainya. Itu auditory. Kinecetik bagaimana? Kinecetik langsung mencoba, langsung mencoba pakai sepeda motor, langsung trial and error di jalan. Walaupun nanti jatuh atau bagaimana, itu proses untuk menemukan ilmu yang dia pelajari. Kira-kira kalau segi simple-nya itu seperti itu. Kemudian, apa manfaat guru itu memahami gaya belajar siswa? Yang pertama adalah meningkatkan prestasi belajar siswa. Jadi, dengan siswa itu tahu dia itu belajarnya bagaimana siswa itu memahami bahwa dia kuat di audio atau visual atau di kinecetik, maka dia bisa mencari-cari formula yang paling tepat bagaimana dia belajar. Nah, itu dari sisi siswa. Dari sisi guru bagaimana guru bisa memaksimalkan di kelas itu bagaimana kelas A, kelas B, kelas C, kelas D itu mentreatmentnya bagaimana itu dapat dijadikan pedoman bagaimana memperlakukan di tiap kelas dengan perlakuan yang berbeda-beda. Nah, dalam satu kelas pasti bermacam-macam di kelas itu ada yang visual sekian persen, yang auditory sekian persen, yang kinestetik sekian persen. Namun, guru bisa menyesuaikan baik itu karakteristik kelas atau karakteristik materi yang mau diajarkan. Kira-kira seperti itu. Yang kedua, mengurangi kesenjangan belajar. Biasanya guru itu karena tiap tahun dengan pola yang sama. Contoh, kalau sejarah, kalau mau ambil ringkasnya, ya sudah ceramah. Tiap tahun ceramah-ceramah-ceramah terus karena itu dari sisi guru lebih simpel. Nah, maka ini memberatkan ke satu sisi saja, yaitu memberatkan ke sisi auditory saja, di mana siswa yang auditory itu menjadi lebih dapat menerima daripada yang lain. Nah, dengan adanya pemahaman guru terhadap gaya belajar siswa, diharapkan guru itu bisa bermacam-macam bagaimana teknik memberikan pelajaran kepada siswa. Nah, kemudian yang ketiga, meningkatkan kepuasan guru dengan penyampaian yang berbeda-beda, dengan memahami karakteristik siswa yang berbeda-beda, karakteristik kelas yang berbeda-beda, diharapkan siswa itu mampu maksimal dalam pemahaman, sehingga nantinya nilai yang didapatkan pun akan berpengaruh positif. Nah, di sini mampu meningkatkan kepuasan masing-masing guru dalam menerapkan gaya belajar yang berbeda-beda ini. Selain kita memahami bagaimana karakteristik siswa, bagaimana sisi positifnya, namun ada juga tantangan dari penerapan gaya belajar yang berbeda-beda. Tantangan yang pertama, waktu dan usaha. Jadi, ketika kita mau menerapkan pembelajaran yang berbeda-beda, yang pasti waktu akan tersita. Kemudian usaha kita dalam menyiapkan bahan ajar untuk ketiga gaya belajar yang berbeda-beda ini, pasti harus effortnya itu harus lebih. Maka, mau tidak mau, tantangannya adalah waktu dan usaha ini. Saya memiliki pemikiran bahwa dengan adanya web saya, yaitu web ID sejarah, saya berharap bahwa penerapan masing-masing dari tiga gaya belajar yang berbeda ini, ini bisa dimaksimalkan. Saya sediakan powerpoint di web saya, sehingga guru itu dengan mudah tinggal mendownload saja dari web saya. Jadi, tidak susah-susah untuk mencari bahan ajar yang berbeda-beda. Itu, kedepannya, mungkin saya akan kembangkan, katakanlah, seperti kuis online dan lain sebagainya yang bisa di-share ke web, nanti bisa dimaksimalkan untuk guru-guru sejarah yang sering datang ke web saya. Kemudian, yang kedua, membutuhkan pelatihan dan diskusi. Jadi, inilah fungsi dari komunitas belajar atau kombel. kombel itu bisa menjadi penjembatan bagaimana perbedaan masing-masing guru tentang gaya belajar, tentang berdiferensiasi, dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya penjembatan pelatihan dan diskusi ini, guru akan semakin paham bagaimana mentreatment siswa, bagaimana memberikan pola pembelajaran yang paling tepat di antara siswa-siswa ini. Dan tentunya, masing-masing guru itu seharusnya sudah punya bekal bagaimana karakteristik siswa di masing-masing kelas. Nah, ini tugas dari mata pelajaran bimbingan counseling. Di awal pembelajaran, itu BK harus melakukan analisa diagnostik dulu, diagnostik masing-masing kelas, bagaimana pola pembelajaran yang, bagaimana gaya belajar siswa. jadi guru, tidak semua guru itu di kelas melakukan diagnostik non-kognitif berarti tidak semua guru melakukan diagnostik non-kognitif biar satu mapel saja BK menyebar angket berupa google form atau apalah atau tes seperti apa nanti hasilnya diberikan ke sekolah seperti itu antisipasi agar guru itu tidak repot membaca tiap kelas nanti harus tes lagi tes lagi seperti itu nah yang terakhir yaitu membutuhkan sumber daya nah yang pasti ketika kita di kelas ingin menerapkan gaya belajar yang berbeda-beda pastinya kita butuh butuh sumber daya yang paling simple adalah adanya LCD proyektor kemudian adanya akses internet nah itu sudah minim sekali yang harus dimaksimalkan sehingga ketika kita melaksanakan pembelajaran yang berbeda-beda itu akan bisa kita laksanakan nah selain menggunakan LCD proyektor kita juga bisa kita print gambar siswa disuruh mencari sendiri di internet di gawe atau ponsel masing-masing ada banyak cara agar pembelajaran tentang berdiferensiasi atau gaya pelajaran yang berbeda-beda ini bisa kita terapkan jadi jangan jangan kehabisan ide nah tips membantu siswa dengan gaya pelajar yang berbeda-beda ini mungkin berlaku di semua mata pelajaran tapi coba saya korelasikan karena ini adalah channel sejarah saya korelasikan dengan mata pelajaran mata pelajaran sejarah yang pertama visual gunakan gambar diagram dan beta kemudian yang kedua berikan kesempatan kepada siswa untuk membuat catatan visual yang ketiga gunakan video dan demonstrasi untuk membantu siswa memahami materina pengalaman saya dalam menerapkan gaya belajar yang visual ini ketika di baik di kelas 10 11 12 saya sering sekali memakai metode beta jadi contoh kelas 11 nanti akan ada materi tentang penjelajahan bangsa barat siswa itu sebenarnya tidak tahu bapak abu guru kalau saya boleh bilang itu sebagian besar itu tidak tahu beta jadi kalau ditanya Spanyol itu yang mana Portugis itu yang mana Belanda itu yang mana yang ada di Eropa kebanyakan sulit untuk menyebutkan tidak jauh-jauh di Indonesia sendiri kadang mereka tidak tahu yang mana membedakan Sumatera Kalimantan Sulawesi Maluku Papua Nusa Tenggara Bali itu kadang mereka kesulitan maka ini peran guru guru sejarah maupun guru geografi agar mereka itu melek terhadap visual selain peta jadi ketika saya menjelaskan tentang penjelajahan bangsa barat peta yang saya gunakan ini adalah peta apa namanya peta dunia boleh pakai powerpoint kemudian nanti diperlihatkan petanya boleh pakai peta yang digulung tapi saya lebih suka peta yang saya gambar sendiri saya ketika pembelajaran itu saya menggambar peta peta dunia kemudian saya perlihatkan Eropa itu yang sini Afrika yang sini Asia sini Australia sini Amerika sini tujuannya apa agar siswa itu secara tidak langsung juga belajar prosesnya bagaimana jadi tidak tidak melulu saya menjelaskan dengan ceramah walaupun itu juga bisa dengan cara ceramah selain itu juga bisa juga dengan video video sekarang banyak sekali di youtube guru sejarah mungkin terbantukan dengan adanya video-video di youtube nah itu bisa dimanfaatkan dengan visual nah selain peta selain video juga bisa bisa juga dengan timeline kemudian mind mapping kemudian bisa juga kita print foto kita print gambar kita berikan penugasan siswa untuk tugas keterampilan membuat peta tugas keterampilan membuat mind mapping dan lain sebagainya nah itu banyak cara yang bisa kita berikan treatment kita kepada siswa yang kedua ini maaf ini yang pertama ini adalah visual yang kedua ini ini belum saya ini ini audio atau auditori 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 bagaimana bagaimana dengan auditori yang pertama tipsnya adalah berikan penjelasan yang jelas dan ringkas kemudian yang kedua gunakan diskusi dan tanya jawab untuk membantu siswa memahami materi yang ketiga berikan kesempatan kepada siswa untuk mendengarkan audiobook atau podcast bapak ibu guru mapel sejarah itu khasnya ya cerama mau tidak mau guru sejarah harus pinter monolog harus pinter cerama saya yakin itu nah karena sebagian besar guru itu harus paham harus bisa menginformasikan kepada siswa sehingga bisa sampai kepada siswa masing-masing mapel beda nanti matematika lebih kuatnya bagaimana lebih kuatnya mungkin siswa yang harus eksperimen sendiri untuk mengerjakan nanti di penjas kes bagaimana atau olahraga bagaimana siswa harus lebih kuatkin estetiknya walaupun nanti di sisi lain juga bisa menyesuaikan mengenai tips dari auditory yang pasti guru itu harus pinter monolog harus pinter menceritakan atau kalau bisa memberikan contoh bagaimana peristiwa sejarah itu berlangsung sebagai contoh ketika kita membahas mengenai peristiwa proklamasi mau tidak mau ya kita harus berperan bagaimana di tahun sekitar bulan Agustus 1945 itu berlangsung jadi dari sini ketika kita memberikan penjelasan yang jelas memberikan penjelasan singkat kemudian membuka sesi diskusi siswa dengan auditory ini akan terpancing akan lebih mudah dalam memahami yang terakhir adalah kinestetik tips yang pertama adalah berikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan aktivitas dan eksperimen gunakan permainan peran dan simulasi untuk membantu siswa memahami materi berikan kesempatan kepada siswa untuk belajar di luar ruangan ini mungkin dari kinestetik kalau saya terapkan di pembelajaran sejarah mungkin nanti bisa ditambahi kalau ada yang mau menambahkan di kolom komentar bisa kita bisa melakukan simulasi sosiodrama contoh kita membuat sosiodrama tentang peristiwa sekitar proklamasi itu bisa itu satu kelas nanti dibagi kelompok pertama nanti membahas mengenai bagaimana bom Hiroshima dan Nagasaki disosiodramakan kelompok kedua membahas tentang peristiwa Rengas Dengklok seputaran peristiwa Rengas Dengklok dari apa namanya dari pembahasan di laboratorium bakterologi sampai penculikan Soekarno Hatta dan tokoh-tokoh yang lain yang pada saat itu diasingkan ke Rengas Dengklok kemudian bisa juga selain menggunakan sosiodrama bisa juga kita ajak belajar keluar contoh ke perpustakaan di perpustakaan ada banyak bahan belajar diarahkan ke sana siswa mencari referensi sendiri dan kemudian dipresentasikan kita belajar di luar kita belajar di bawah pohon kita bawa buku dan lain sebagainya kita belajar di luar fungsinya untuk apa banyak siswa ternyata yang bosan di kelas jadi dari pelajaran pertama sampai terakhir di kelas terus ada anak yang kakinya gatel katakanlah kadang kemudian dia bosan dengan penjelasan telosor tidur nah mungkin dia tipikalnya kinestetik nah disini guru itu perlu apa namanya memahami bahwa tipikal yang seperti ini ini ada nah ini oke kesimpulannya dari apa yang saya jelaskan bahwa pola pembelajaran yang sekarang itu berbeda dengan masa lampau kalau dulu pas saya SMA pelajaran sejarah saya masih ingat gurunya itu tiap hari ya ceramah nanti kalau ada yang ngantuk dikeplak kepalanya dia keliling terus sambil ngomong dan kemudian sesekali juga menulis di papan tulis mau tidak mau ya kita harus mendengarkan kita harus mencatat walaupun pada saat itu masih ada LKS namanya saya garis bawahi saya tambahi catatannya seperti itu walaupun dulu saya juga tidak minat terhadap sejarah cuma saya mengikuti saja pembelajaran pola pembelajaran yang lama itu seperti itu satu sisi mungkin kita sebagai generasi yang lama itu adalah cara yang efektif mau tidak mau kita dibaksa tapi di sisi lain pembelajaran menjadi tidak maksimal dengan adanya perkembangan zaman sekarang sudah didukung dengan adanya internet dengan adanya youtube dengan adanya berbagai media pembelajaran nah ini bisa dimanfaatkan untuk perkembangan siswa nah perkembangan siswa yang sekarang siswa itu bisa belajar dari manapun Bapak Ibu Guru siswa bisa belajar dari internet siswa belajar dari buku buku-buku pun sekarang murah sekali kalau cari di Shopee nah jadi apa yang menjadi tugas guru saat ini tugasnya ya bagaimana cara menggali ketertarikan siswa terhadap sejarah bagaimana cara siswa itu tertarik belajar masa lampau mengingat materi kita itu adalah materi-materi yang diajarkan tentang masa lalu nah kira-kira seperti itu semoga Bapak Ibu Guru yang mendengarkan video saya baik itu guru atau mahasiswa atau yang lain itu bisa mendapatkan satu sisi pandangan positif mengenai apa yang saya bicarakan di video ini apabila ada tambahan mungkin bisa tulis di kolom komentar mengenai gaya belajar siswa atau pengalaman juga bisa diberikan agar kita saling menginspirasi di channel AIDI Sejarah ini terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh